Laptop terbaik jadi impian, apalagi kalau habis gajian, bingung milih laptop pilihan. Enaknya tuh, 7 juta atas sekalian belasan. Yuk ah, nggak usah bingung, kita bahas laptop terbaik di harga 7-15 jutaan. Halo guys, Krishna disini dan ini adalah Rah Gadget. Nah, kali ini kita akan bahas tentang laptop terbaik di range harga 7-15 jutaan. Nah, tentunya laptop disini adalah laptop yang rekomendasi versi dari Rah Gadget. Oke, langsung aja kita cek dari nomor 1. Kita awali resep terbaik ini dari laptop besi jutaan Asus, yaitu Asus TUF FX505DD. Nah, laptop ini merupakan laptop yang best beli banget. Karena di harga 8 jutaan aja, lu udah bisa mendapatkan Ryzen 5 3550H yang dipadu-padankan dengan NVIDIA GeForce GTX 1050. Nah, disini perlu digarisbawahi, yang 10-50 yang digunakan di laptop ini adalah yang 3GB. Dimana 10-30 itu ada yang Ti, biasa, dan 3GB. Nah, disini udah menggunakan 3GB, yang artinya performanya juga sudah lebih cepat dari 10-50 biasa. Tentunya untuk performa gaming tentunya lebih cepat. Makin mantap. Selain performanya yang mumpuni, laptop ini juga sudah mendukung layar 120Hz guys. Ini artinya untuk main game, laptop ini bakal menyajikan motion yang smooth banget. Karena dengan 120Hz, itu artinya laptop ini sudah bisa menampilkan 120 gambar dalam 1 detik. Nah, benefit-nya, pengalaman main game lo di laptop ini akan jauh lebih bagus. Karena responnya akan jauh lebih cepat, dan juga motion atau pergerakannya tuh jauh lebih halus. Nah, untuk sekedar informasi aja, biasanya layar 120Hz ini hanya ditemukan di laptop di atas 11 jutaan. Bahkan yang harga 13-15 jutaan pun masih ada ya yang menggunakan 60Hz. Tapi ini, 8 juta sudah 120Hz. Nah, untuk hasil benchmark-nya sendiri, ragadget menggunakan Cinebench R15 dan 3D Firestrike. Cinebench R15 yang menguji performa CPU mendapatkan hasil 760. Ini artinya performanya itu sedikit lebih rendah dari Core i5 yang 9300H dengan skor 820. Namun, bisa dikatakan Ryzen 5 3550H ini sudah bisa menandingi Core i5-9300H. Nah, untuk performa grafisnya sendiri, di 3D Firestrike mendapatkan sekitar 6.917. Ini artinya 10% lebih tinggi dari 10.50 yang biasa. Dimana yang 10 biasa itu hanya mendapatkan skor di sekitar 6.300 saja. Nah, lagi-lagi, hasil yang ditawarkan ini sungguh menarik dengan harga 8 juta. Skor yang dihasilkan bisa bersaing dengan level 10 jutaan, seperti SPP pilihan yang sekarang masih 9 jutaan, ataupun MSI yang harganya 10 jutaan. Nah, untuk performa gaming-nya, kalian nilai sendiri dari tabel berikut ini. Oke, kesimpulannya, ASUS TUF FX505DD ini menawarkan spesifikasi yang sangat menjiurkan di harga 8 juta. Selain performanya tadi yang oke banget, laptop ini juga sudah mendukung keyboard RGB. Kemudian sudah support update RAM dan tentunya SSD NVMe. Nah, laptop ini bisa kalian dapatkan dengan harga 8 juta 850 ribu di toko hijau. Untuk pembeliannya, saya sudah cantumkan di deskripsi. Oke, kita masuk di harga 9 sampai 11 jutaan. Dan pemenangnya adalah MSI GF63 Thin 9SC621ID. Laptop ini sangat recommended karena notabene-nya ini laptop gaming yang anti-mainstream. Hal ini karena ketebalannya yang cukup tipis, yaitu di 2,1 cm, dan bobotnya yang sangat ringan yang hanya 1,8 kg saja. Dengan bobot segitu, rasanya laptop ini sangat nyaman dibawa kemana-mana, jadi cocok buat kamu mahasiswa nomaden yang notabene-nya pindah-pindah tempat atau pekerja kantoran yang suka eksis di kantor. Eits, tapi jangan salah, walaupun bodenya tipis dan ringan, jorohnya juga mantap jiwa. Membawa Intel Core i5-9300H yang dikombinasikan dengan NVIDIA GTX 1650 membuat laptop ini value deal banget. Nah, soalnya gini. GTX 1650 ini biasanya hanya ditemukan di laptop di harga 13 jutaan ke atas. Hal itu tentu membuat laptop ini menjadi spesial di harga 10 jutaan. RAM-nya juga sudah 8GB, kemudian SSD 256GB, dan layarnya sudah Full HD dengan bentang 15,6 inch IPS. Oke, kemudian kita lihat benchmark-nya. Nah, di sini menggunakan Cinebank R15 dan 3D Mark Firestrike. Di Cinebank, hasilnya itu sekitaran 797. Ya, standar lah ya untuk sekelas Core i5-9300H. Kemudian di skor grafisnya, mendapatkan skor 8161. Ya, ini kenceng banget, udah 8000. Ini artinya juga sudah standarnya laptop 15 jutaan ya. Mantap lah intinya. Nah, untuk performa gamingnya sendiri bisa kalian lihat di tabel berikut ini. Nah, kesimpulannya, MSI GF63TIN ini sangat-sangat menarik di harga 10 jutaan dengan speknya yang mantap jual. Selain performanya yang ganas, laptop ini juga memiliki desain yang klasik dan elegan. Dan yang terpenting, bobotnya cuma 1,8 kg. Nah, untuk harganya sendiri, kalian bisa mendapatkan harga Rp13.499.000 dulu. Karena sekarang harganya sudah turun menjadi hanya Rp10.845.000 di toko ijo. Cek linknya di deskripsi. Oke, kita beranjak ke harga Rp11.000.000 sampai Rp13.000.000. Di sini kita punya laptop yang menarik banget, dari Asus lagi. Tepatnya Asus TUF A15 Ryzen 5. To the point aja deh. Ini laptop the best. Langsung beli, cek di deskripsi. Oke, biar gue jelasin dulu deh. Jadi, kenapa laptop ini sangat menarik? Karena dari spek CPU-nya aja, sudah menggunakan Ryzen 4600H. Belum lagi sudah menggunakan NVIDIA GTX 1650 Ti. Ya, kalian nggak salah denger. Ini 1650 Ti di harga Rp13.000.000 aja. Mantap abis kan? Selain kartu grafisnya yang mantap jiwa, CPU-nya juga sebenarnya mantap jiwa. Buat kalian yang belum ini Ryzen 5 4.000 series, tepatnya 4.600H, ini sudah sekelas Core i7 yang 97500H. Ini terbukti dari beberapa benchmark yang telah dilakukan, dan hasilnya ternyata Ryzen 5 ini kenceng banget. Ya, bahkan bisa mengalahkan Core i7 tadi. Spek penting lainnya juga nggak kalah menarik, guys. Karena sudah menggunakan RAM 8GB DDR4 dan SSD 512 M.2 NVMe. Dan yang paling keren adalah layarnya sudah IPS Full HD 144Hz. Ya, di harga Rp13.000.000 sudah dapat 144Hz. Nah, memang layarnya sendiri baru sekitar 60s RGB. Ini artinya untuk gaming udah mantep. Temp itu oten kreator, ya perlu mikir ulang lagi lah. Tapi untuk performa, emang nggak ada tandingannya. Oke, seberapa kenceng laptop ini kita bisa lihat di skor sign the bank-nya yang mencapai 14.933. Ajib banget. Karena Core i7 yang 9750H aja itu mendapatkan skor yang hanya 11.000-an. Emang mantap ini. Ryzen nggak mikir nih, nggak ada otak. Kemudian di Firestrike sendiri itu mendapatkan skor 11.000-an. Ya, 11.000-an karena ini 16.000-an putih air. Emang mantap lah. Soalnya ini performa segini ya. Pasal kalian tahu ini harganya cocoknya di Rp17.000.000. Beneran deh. Tapi kalian bisa dapat di Rp13.000.000. Selain performanya yang jauh lebih kencang dari kakaknya, laptop ini juga membawa desain yang lebih elegan dan lebih kelihatan kokoh. Ya, ini memang laptop kokoh banget karena sudah military grade. Namun memang selain kelebihan tadi, tentunya ada kekurangan yaitu pada baterainya yang boros. Mungkin karena memang CPU-nya itu terlanjur cepat, jadi baterainya juga cepat habis. Ya, karena ini juga baterainya baru 48Wh doang. Yang banget karena di luar negeri itu dapat SKU yang 90Wh. Di sini cuma 48. Nah, untuk performa gaming bisa kalian cek di tabel berikut ini. Oke, kesimpulannya ini laptop memang kencang habis. 1000% recommended lah buat lo yang gamer berat. Tapi kalau untuk content creator, lebih baik kalian melirik laptop yang layarnya udah 100% sRGB. Nanti kita kasih sarannya. Oke, kita masuk di harga Rp. 13-15 jutaan. Dan lagi-lagi, ini ada Asus TUF A15, tapi yang ini Ryzen 7. Ya, nggak perlu diragukan lagi lah ya. Yang Ryzen 5 aja udah kencang habis, Ryzen 7 apalagi. Karena di sini Cinebanks-nya itu hasilnya Rp. 17.000an. Ya, Rp. 17.000an setelisih Rp. 6.000an dari Core i7-9750H. Memang mantep banget lah ini. Ryzen, good job. Nah, selain spek CPU-nya yang lebih kencang, situasi lainnya itu sebenarnya masih sama dengan Ryzen 5 tadi. Untuk link pembelian, seperti biasa, cek deskripsi. Nah, itu tadi laptop terbaik di harga Rp. 7-15 jutaan untuk keperluan gaming. Namun, bagi kalian yang mungkin pengen gaming dan juga content creator, RageJet masih punya satu laptop terbaik di range harga Rp. 14-15 jutaan. Langsung aja kita cek apa itu. Laptop tersebut adalah Acer Predator Sliton 300 Core i5. Ya, ini menggunakan Core i5-9300H. Videonya juga sudah kencang, CDX1650 yang biasa. Di sini juga sudah menggunakan keyboard 4RGB. Jadi, kalau bagi kalian yang suka RGB-RGB-an, ini lebih dari Asus TUF A15 tadi. Nah, kebagian yang membuat RageJet memasukkan laptop ini sebagai honorable mention, yaitu pada layarnya yang sudah 100% sRGB. Ini artinya, kualitas layar dan ketepatan warna pada laptop ini sudah sangat baik, terutama untuk kalian yang mau menggunakan laptop untuk content creator dan editing. Selain itu, kelebihan lain yang bisa ditawarkan yaitu baterainya awet dan fast charging. Karena nge-charge-nya sendiri itu hanya perlu 1 jam 30 menitan, dan baterainya juga awet untuk browsing bisa sampai 7 jam. Kesimpulannya, Nah, guys, itu dia laptop terbaik di range harga 7-15 jutaan. Bagi kalian yang pengen beli gadget namun masih bingung atau pengen tahu informasi terbaru seputar gadget, udah nggak perlu khawatir lagi karena RageJet akan tetap mengupdate konten seputar dunia gadget dan tentunya akan membuat lo menjadi orang yang melek gadget. So, let's go dan klik subscribe di channel RageJet ini. Oke, bersama RageJet, jadilah gadget antusias. Sub indo by broth3rmax